Intro Ya kembali lagi Bener, setelah tadi kita melihat appreciation post Sekarang ada segmen baru nih yang ditunggu-tunggu tentunya ya Iya ini saya juga semangat banget buat kita berada di segmen ini Betul, karena kita ada di entertainment show Gila sih gila Baik yang pertama disini kalau di list saya sudah banyak banget sih Disini talenta-talenta apotekar yang siap untuk menunjukkan bakat-bakat terbaik ya rekan-rekan Seperti yang sudah kita sebutkan di awal Ada musikalisasi puisi, ada stand up komedi, akustik, dan yang lain-lain Iya, nah baik tanpa menunggu-nunggu mengelundur waktu lagi Yang pertama nih kita akan ada musikalisasi puisi Dari mana tuh ya? Dari mana? Jadi ini adalah Teteh, apotekar Teteh itu setahu saya kayak panggilan dari Bandung Benar, jadi sekitar ini adalah apotekar dari, apotekar cantik kita dari Bandung Namanya siapa tuh? Namanya siapa? Namanya lah Kak Apotekar Rima Rasida Wah, kita tunggu-tunggu nih ya, gimana nih? Dan dimana Kak Ananda, Kak Rima, maksud saya Apotekar Rima ini Akan menyampaikan musikalisasi puisi Cocok banget sih Hendra, apalagi di malam minggu gini kan Aku pengen ada yang menyentuh hatiku gitu loh Karena selama ini hatiku kosong Aduh, gawat ya kalau gitu Ada di sini yang mungkin mau mengisi hatinya Aini? Bersilakan teman-teman, gak bercanda ya, bercanda Tapi emang, kalau kita bilang lumayan jarang ya sih sekarang yang memang musikalisasi gak ya? Betul, apotekar Mungkin kita bilang dulu jaman SD mungkin yang terakhir aku Mungkin SD tugasnya kita biasanya disuruh musikalisasi puisi Dan dimusikalisasi, kalau sekarang mungkin ini versi advance-nya atau versi canggihnya mungkin kayak Kalau SD paling pelangi atau apa, sekarang mungkin lebih banyak lagi Lebih banyak, kontennya lebih berbobot dan yang disampaikan lebih wow Wow lagi dan yang lebih wow lagi tadi adalah disampaikan oleh apotekar Kak Itu men kan, apotekar bisa mengekspresikan diri lah lewat musikalisasi puisi Dalam awal ini nih, apotekar-apotekar kita tuh berani nih Karena memang dari awal jarang banget tadi bilang Pak Nurul, memang jarang Ada wadah-wadah seperti ini yang memang siap untuk menjadi media apotekar-apotekar kita Untuk menyalurkan talenta-talentanya dia Setuju banget Kak Hendra Karena ini performa spesial dari apotekar, yaitu persembahan musikalisasi puisi Sepertinya yang di rumah juga sudah tidak sabar Kak Hendra Ini kita cuap-cuap terlalu banyak Kalau gitu kita langsung saja Untuk itu, dari musikalisasi puisi apotekar Rimara Sida Selamat menyaksikan Apotekar dengan hati Kami bukanlah dokter Orang yang selalu dieluruhkan Kami juga bukan perawat Ataupun bidan Kami adalah apotekar Yang pitrahnya membantu mereka Sebenarnya bukan membantu Tapi kami melangkapi mereka Dari hulu ke hilir Tiap rangkaian pengobatan Tiap proses Kami ada dalam tiap langkaian pengobatan Peristiwa yang tidak mungkin normal kembali Kami semua tahu banyak teman kami yang gugur sebagai bunga puspa Sedih itu pasti Tetapi kami tidak mau hanya dalam sungai kesedihan Karena kami masih harus berjuang Melewati semua peristiwa ini dengan hati yang tegar Terima kasih mungkin tidaklah kata yang cukup Untuk kalian dari kami rekan sejawat Jadi kami kirimkan doa untuk kalian Meski kami tahu doa tidak bisa menggantikan rasa kesedihan Rasa kesedihan yang ditinggalkan Semangat untuk yang masih berjuang Dan ingatlah selalu bahwa apotekar bekerja dengan hati yang tulus Oh yang deras dengan rumah Butir-butir menangis sandi putih Guntur menyumbar dengan kilaunya Berkilat-kilat kilau di pipi Kurasa keputusanmu sia-sia Butir-butir air mata Berkilat-kilat kilau di pipi Kerana keputusanmu sia-sia Hujan deras dengan air mata Putir-butir menangis sandi putih Kucur air mata ke samudera Berbuih berombak tertawaku Bersorok-sorai Berderai air mata Tersendu-sendu Bersenda gurau-guraunya Musar dan tentram Samar-samar berbeda Samar-samar samanya Samar-samanya Telah kau saksikan kekasih tangis tawaku Ibarat tuntas Tiada berbeda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!